Kita berbarangkan, bangun bangsa dan negara ini, jangan ada kelas-kelas. Berbarangkan, seandainya tidak Jumawa, seandainya tidak mengatur ras yang paling superior, seandainya tidak merendahkan pribumi, seandainya tidak menghina dan melecehkan ulama-ulama, mistahnya pribumi tidak akan bergerak seperti ini. Satu-satunya! Jangan lakukan baik dan sumber. Ketika bisikan Roma mengundang Bapak Taufik As-Segap sebagai Ketua Rabi Toh, beliau tidak hadir. Ketika saya undang Bapak Lutfi bin Yahya, beliau tidak hadir. Kemudian Ustaz Rizik Syihab berkata di media, Pokoknya kalau diundang Haji Umar, jangan hadir. Habib Anif, jangan hadir. Tidak perlu kita datang. Nah sekarang, Anda mengundang saya. Intinya mau datang, Anif masih datang. Begitu mereka tidak datang, orang-orang harus datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sahabat yang masih mencintai Republik Indonesia. Ya, ada yang ketakutan. Ya, ada yang takut terbongkar. Ada yang takut hilang jemaahnya. Ada yang takut hilang pengaruhnya. Ada yang takut muhibinnya pada kabur. Ada yang takut duniawinya hilang. Ada yang takut pamornya hilang. Ada yang takut martabat dan harga dirinya hilang. Aduh, Allah itu hilang dengan martabat harga diri sama pengikut. Sama jemaah. Makna la ilaha illallahnya hilang. Sahabat, mendingan tonton ini video. Sangat menarik, sangat luar biasa. Ya. Lanjutkan kita mencerahkan dan mencerdaskan umat. Justru jangan seperti kaum itu. Yang justru membodohkan umat dengan menyuguhkan cerita-cerita kurapat. Dengan menyuguhkan cerita-cerita yang palsu. Sejarah yang palsu. Nahudu wilayah, mendingan. Lanjutkan sahabat ini tonton. Ada kabar bahwasannya ada keluarga kita yang kemarin saya barusan saya dapat telepon. Ternyata dipersekusi juga oleh orang yang tidak dikenal. Ya. Itu dari keluarga Yogyakarta. Itu dipersekusi juga. Sampai tiba-tiba di pintu tol. Dihadang, dikeroyak oleh lima orang. Didatang oleh mobil, dikeroyak sama lima orang. Sampai giginya patah satu dipukul. Kemudian juga kepalanya bocor. Baru beliau telepon sama saya. Terbata-bata sampai saya kaget. Bicaranya agak sedikit melok. Itulah kekejaman mereka. Melek tambotan. Melek tambotan. Kejaman tambotan. Kejaman tambotan. Jadi mereka itu tak ubahnya seperti PKI. Maka kita laskar sabidillah. Harus dibentuk seluruh Jawa Tengah. Jari barang sampai timur utara sampai selatan. Kekuatannya jangan sampai ada yang menandingi. Diperbanyak anggotanya. Apa yel-yelnya? Gere orang binggir. Tak berat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halamdu wa syukra lillah. Wa salat wa salamun. Ala sayyidina rasulillah. Muhammad ibn Ubtillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. ma'asyiral masyayih ingganggu lah hormati warah alim gula mabarak warah sepuh pini sepuh pejabat pemerintah seluruh pengurus dan pejabat TPRD Kabupaten Pemalang muslimin muslimat mu'minin mu'minat hadirin haril hadirat nahdiin nahdiyat hamsarin al-fadayat para pengurus naklatul ulama para sepuh pini sepuh saudara-saudara sekalian pada hari ini kita bersama-sama menyaksikan satu prosesi yang sangat bersejarah yang akan dicatat oleh anak cucu kita di masa yang akan datang bahwa kita sebagai orang tua tidak akan membiarkan anak cucunya untuk diperbudak oleh orang lain supaya kita sebagai orang tua sebagai kakek buyutnya ternyata memiliki satu pergerakan untuk mempertahankan bangsa negara leluhur dan sejarahnya maka pergerakan ini adalah pergerakan yang akan dinikmati oleh anak cucu kita sehingga anak cucu kita akan memiliki akar sejarah yang kuat pergerakan kebangsaan dan keagamaan yang kuat pergerakan adat budaya dan seni yang kuat bersatu padu membentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang kuat maka dari itu hari ini adalah hari yang sangat bersejarah ditoreh dalam tinta emas di depan gedung DPRD Kabupaten Pemalang ini bakal dijadikan icon di dalam kebangkitan perjuangan kebangsaan wali songo kesejarahan termasuk perjuangan dalam rangka mensucikan nasabnya Rasulullah SAW sejarah ini tidak akan hilang seratus tahun yang akan datang tidak akan hilang seorang ibu Fatmawati ketika menjelang kemerdekaan teks proklamasi mau dibaca bendera murah putih malam sempat dijahit oleh beliau beliau dalam keadaan mengandung sudah sembilan bulan tinggal waktu lahirnya sampai beliau tidak menggunakan kakinya tapi menggunakan tangannya untuk menjahit itu dikenang oleh anak cucu dikenang oleh bangsa Indonesia sampai detik ini ketika Bung Karno pada waktu mau pembacaan detik-detik proklamasi beliau dalam keadaan sakit terkena malaria itu juga tidak akan dilupakan oleh kita semua dan kita yang berdiri di sini memperjuangkan bangsa yang sedang ada yang menodai bangsa yang sedang ada yang meracuni insyaallah kita semua berdiri di sini tidak akan dilupakan oleh anak cucu ke ratusan tahun yang akan datang maka dari itu sebelum saya melantik panjenengan semua saya mau bertanya kepada panjenengan semua apakah panjenengan semua siap untuk dilantik panjenengan tahu resikonya di dalam perjuangan wali songo mesti anda akan menghadapi badai dan samudera fitnah siap akan menghadapi tantangan yang sangat luar biasa bahkan mungkin darah kalian akan menetes di bumi pertiwi ini untuk setiap kalinya bahkan mungkin nyawa juga akan dipertaruhkan siap 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 apakah siap apakah anda sekalian siap untuk berjuang apakah anda sekalian siap untuk dilantik alhamdulillah pergerakan awal dari jawa barat geloraknya pasti dari jawa tengah ketika jawa tengah sudah bergelora ketika jawa tengah sudah menyala maka lusantara akan bergetar semua kita siap membela para ulama membela para wali membela nah dutul ulama membela banser membela ansur membela polisi membela TNI membela pemerintah yang sah membela NKRI membela adat budaya walaupun kalian nyawanya terancam siap siap alhamdulillah luruskan niat teguhkan niat jangan berseser selangkah pun kalau ada tantangan yang macam-macam di dalam rangka menghancurkan bangsa Indonesia membuat keonaran di bumi Indonesia kir orang mingkir tabrak maka marilah kita ikuti panjelenan ikuti semua apa yang diucapkan oleh saya bismillahirrahmanirrahim asyhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad ar-rasulullah raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammad nabiya wa rasulah baca yang bergetar hatinya getarkan hati anda getarkan hati anda getarkan hati anda ya jabaru ya jabaru ya jabaru getarkan bumi Indonesia ya zalbatshish syadid ya zalbatshish syadid ya zalbatshish syadid kami zalbatshish 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 lage dan undang-undang dan undang-undang dasar 1945 45 kami adalah pengurus perjuangan wali Songo Indonesia dan naskar Sabinillah Provinsi Jawa Tengah siap membela dan berkorban untuk melindungi para ulama Nusantara kami adalah pengurus perjuangan wali Songo Indonesia dan naskar Sabinillah siap membela dan melindungi seluruh rakyat Indonesia dari hal-hal yang akan menghancurkan fondasi kesatuan rakyat Indonesia dan keutuhan NKRI kami adalah pengurus perjuangan wali Songo Indonesia dan naskar Sabinillah Provinsi Jawa Tengah siap berpegang tunggu pada kebenaran dan memperjuangkan kebenaran sampai titik darah penghabisan kami adalah pengurus perjuangan wali Songo Indonesia dan naskar Sabinillah Provinsi Jawa Tengah siap berpegang tunggu pada kebenaran dan memperjuangkan kebenaran sampai titik darah penghabisan siap menjaga maruah leluhur bangsa Indonesia dan melindunginya dari apapun dan siapapun yang akan merusak sejarah leluhur bangsa Indonesia kami adalah pengurus perjuangan wali Songo Indonesia dan naskar Sabinillah Provinsi Jawa Tengah siap membela setiap usaha untuk memperjuangkan leluhur bangsa Indonesia kami adalah pengurus perjuangan wali Songo Indonesia dan naskar Sabinillah siap melawan siapapun dan apapun yang dengan sengaja menghancurkan atau membelokkan nilai ajaran sejarah dan silsilah leluhur bangsa Indonesia kami adalah pengurus perjuangan wali Songo Indonesia dan naskar Sabinillah berjanji berjanji akan menjungjung tinggi nilai sejarah martabat dan kemuliaan ulama nusantara baik saudara-saudara sekalian dengan berakhirnya mudah-mudahan panci dengan semua jadi garda terdepan dalam membentengi para ulama garda terdepan dalam membentengi nahdlatul ulama dan kiai-kiai yang ada di kampung dan sejarah nusantara kita di dalam membela leluhur di dalam membela bangsa dan negara kita kita tidak boleh takut sama siapapun kita tidak boleh takut sama siapapun kita tidak boleh jadi bangsa pengecut karena apa? karena bangsa Indonesia ini negara ini dimerdekakan bukan dengan membalik tangan semudah itu tapi dengan mengorbankan jiwa dan raga perjuangan yang sangat luar biasa yang tidak bisa terpikirkan dalam pikiran kita pengorbanannya jiwa dan raganya para ulama para leluhur sesepuh orang-orang tua kita maka kita tidak boleh takut di saat ada orang yang mau merampas sejarah dan bangsa ini sejengkal tanah pun kita harus berani tidak boleh menjadi bangsa pengecut kita harus merdeka semuanya dari semuanya dari mulai Belanda sampai perbudakan kaum Baali kita harus merdeka dari itu semua maka dari itu saudara-saudara kalian dengan berakhirnya beat ini maka secara resmi pengurus perjuangan wali Songo Indonesia insya Allah provinsi Jawa Tengah dengan ini saya lantik nanti ada apa namanya ya ya diwakilkan nanti untuk pelantikan daerah nanti saya aturkan kepada KMU Barok karena Panjenengah sudah resmi jadi ketua untuk Jawa Tengah maka silahkan kami melatih nanti setelah itu setelah itu nanti kita jangan sampai bubar dulu karena kita akan mengadakan namanya ini himna ya ikrar himna ikra daripada apa namanya himna ikra daripada perjuangan wali Songo Indonesia kemudian nanti ada kabar bahwasanya ada keluarga kita yang kemarin saya barusan saya dapat telepon ternyata di persekusi juga oleh orang yang tidak dikenal ya itu dari keluarga Yogyakarta itu di persekusi juga sampai tiba-tiba di pintu tol dihadang dikeroyak oleh 5 orang didatang oleh mobil dikeroyak sama 5 orang sampai giginya patah satu dipukul kemudian juga kepalanya bocor baru beliau telepon sama saya terbata-bata sampai saya kaget bicaranya agak sedikit pelok itulah kekejaman mereka melek tambotan melek tambotan kejaman kejaman jadi mereka itu tak ubahnya seperti PKI maka kita harus dibentuk seluruh Jawa Tengah dari Barat sampai Timur Utara sampai Selatan kekuatannya jangan sampai ada yang menandingi diperbanyak anggotanya apa nil-nilnya gir orang minggir tabrak terima kasih terima kasih berhenti berhenti terima kasih sebarkan sebarkan ke semua grup ke teman-teman dan sahabat kerabat keluarga sebarkan semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih